ini udah kelihatan ya seharusnya rindu aman kita bahas untuk yang variabel ya mungkin sebagian udah ada yang kumpulin kemarin aku lihat ada sepuluhan nah ini kan kemarin dari survei kemarin itu di survei kemarin banyak yang bingung sama primitive variable terus sama apa ya kemarin surveinya lupa kemarin itu yang banyak bingungnya looping array primitive variable sama class object nah kita bahas yang mungkin yang di bawah variable ini dulu ya ini ya itu primitive variable oke jadi jadi primitive variable itu kayak gimana sih oke kita masuk ke sini nah langsung ke sini nah jadi primitive variable itu variable yang defaultnya itu memang ada di jvm atau java virtual machine atau ya untuk compiler permurgaman java kalian kayak gitu nanti kalau misal ngadet gitu langsung bilang ya misal suara ku ngadet oke 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 jadi fungsinya variable primitive itu kayak gimana sih nah itu kayak kalian menjumlahkan kalian apa ya melakukan operasi atau operator itu dengan tipe-tipe tersebut untuk coba kita sini kelihatan nggak netbinnya iya kak kelihatan kak oke nah disini kan ada tipe mungkin yang kalian kenal dulu aja wes ini aku komen dulu semua yang kalian kenalkan tipe integer ya integer udah pernah kenalkan ya integer terus kita ngikut disini aja jadi untuk primitive tipenya itu ada yang namanya boolean enchar kemudian ada tipenya numeric ada tipenya floating point nah ini bedanya apa sih bedanya itu output yang kalian terima itu nantinya apa kayak gitu semisal boolean dan char boolean itu keluarnya itu antara nilai true dan false jadi semisal gini aku kasih ini boolean sorry tulisannya gimana boolean boolean 1 oh sorry boolean ini semisal ada A dan oke bener ya kita coba ntar 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 contohnya nanti daripada pilihan operator oke oke mana yang contoh oke gini nah ini nah ini jadi misalnya kayak gini ya ketika kalian masukkan integer x itu hasilnya 10 kemudian integer y itu kalian isi 9 kayak gitu ya nah ini kan x lebih besar dari y x itu kan tipenya integer y tipenya integer nah tapi ketika kalian operator lebih besar seperti ini atau operator kurang dari kemudian operator sama dengan operatornya ada gak ya bolehan sini list operatornya list operator bolehan jadi bolehan itu tipenya ada macem-macem udah pernah diajarin gerbang logika belum halo belum ya mas belum ya gerbang logika jadi gini langsung aja langsung aja pake wordingannya jauh biar lebih jelas ini aku perbesar biar enak liatnya oke nah kan enak liat ya jadi gini ketika kita tulis south 10 lebih besar dari 11 nah ini coba kita print kita print dulu nah keluarnya dia kan false disini dia keluarnya tipenya bolehan kayak gitu kalau kita kasih kurang dari kan benar ini 10 kurang dari 11 ini munculnya nanti true atau benar kan jadi kalau munculnya false dan true itu bisa disimpulkan bahwa dia itu muncul tipenya itu adalah bolehan kayak gitu nah kalau misal ada yang namanya or bentar or gini ya coba kita run nah eh tapi ini kalian belum dihajar gerbang logika bingung nanti takut ya mungkin sebatas sampai kurang dari lebih dari kurang dari sama dengan gitu aja ya tipe-tipenya kayak gini terus kurang dari sama dengan kemudian kemudian lebih dari lalu apa lagi ya nanti kalau aku jelasin gerbang logika sekalian takutnya malah tambah bingung jadi aku jelasin yang pasti kalian pahami aja ya 10 lebih dari sama dengan 11 10 kurang dari sama dengan 11 10 kurang dari 11 10 sama dengan 11 lalu 10 lebih dari 11 nah ini kan operator biasa ya lebih dari kurang dari sekarang coba kita print 10 lebih dari sama dengan 11 itu salah memang benar emang emang salah ya jawabannya terus kurang dari sama dengan 11 itu benar lalu kurang dari 11 itu benar lalu 10 sama dengan 11 itu salah kalau 10 sama dengan 10 kayak gini nanti hasilnya bakal true kayak gitu jadi fungsinya kebolehan itu sebenarnya untuk menentukan apakah apakah hasil dari operator tersebut benar atau salah kayak gitu ya makanya kalau kalian misal menemukan looping kayak gini udah belajar looping kan jadi implementasinya biasanya kayak gini while true ini ya while true nah ini kenapa kok bisa true tapi ketika kita print misal tes gitu ketika kita print lalu sorry masuk debug itu stop kita run nah itu dia keluar terus kenapa kok keluar terus karena tipenya dia itu true bolehan jadi dia melooping terus menerus karena dia itu apa ya nolai istilahnya merumpamkan ya itu value-nya itu terus-terusan benar kayak gitu loh kan misal kalian melooping kayak gini ya melooping mungkin angka 1 sampai B bentar integer B-nya aku kasih 5 ini kalau gak kebali ya 1 lebih dari ya kalau gak salah oh sorry gini oke kurang dari 1 oke bener gak aku lupa loopingnya nah gini jadi gini ketika B ini kan B-nya isinya 5 kemudian dia lebih dari 1 disini disini kan ketika dia masuk nih misal 5 masuk ke while 5 lebih dari 1 bener gak oh dia bener kalau bener dia memprint ini kemudian dia looping lagi set masuk ke while lagi ini kan ada B-min-min ya berarti ketika B B sama dengan 5 ini dia masuk ke sini dia 5 lebih dari 1 kemudian di print kemudian dia dikurangi ya berarti kan 5 di min-min kan jadinya 4 ini decrement udah faham ya decrement sudah jadi ketika dia di decrement maka nominal dari B ini jadi 4 kan nah terus dia di looping lagi 4 lebih besar gak dari 1 oh ternyata true hasilnya kalau true kalau true dia bisa looping lagi nah itu dikurangi terus dikurangi terus sampai hasilnya nanti B itu sama dengan 1 kan nanti dikurangi terus misal B nya 1 kan 1 ini gak lebih dari 1 kan kalau 1 gak lebih dari 1 maka dia kalau di run dia gak ngeprint apa-apa soalnya ini hasilnya udah false kalau udah false itu kan artinya dia bolean nah oh ternyata looping ini false hasilnya kalau false berarti yaudah gak ngeprint apa-apa makanya ini bisa dibanti ini false oh iya gak bisa ya kalau looping langsung false bisanya true kalau false itu emang gak digunain soalnya kalau kamu isi false ya percuma looping kamu ini paham gak maksudnya jadi ketika ketika kamu looping tapi kok isinya false ya percuma kamu bikin looping kayak gini kayak gitu jadi ini isinya true nah ketika true maka dia yang benar terus dia looping 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 tetap benar terus kayak gitu jadi itu untuk bolean ini simpelnya kan kalian belum belajar apa namanya operator logika jadi kalian ini aja yang lebih besar perang dari yang simpel-simpel ajalah itu untuk bolean kemudian lanjut ini kemudian ada car car ini car itu ini aku jarang gunain sih tapi biasanya car itu buat untuk buruh untuk buruh gitu aja untuk untuk kali ini kalian pahaminya untuk buruh gitu aja misal car A gitu ya ini kalian isi buruh itu cc nggak bisa oh A nya udah car z cc hmm deklarasi car kalau deklarasinya lupa car deklarasi oh sorry coba ini kita coba cek aku soalnya kalau kalau variable ini jujur aku agak lupa untuk char byte short ini soalnya emang bener-bener jarang dipakai kenyaku caranya jadi sorry kalau misal agak lupa eh eh ini diklarasi coba ini ini enggak benar salah hmm enggak cc ini bedanya apa ya cc ntar ini resi sama aja kayak gini oh eh char char 2 oh sorry sorry open lagi char x ini bisa cnl error already define coba y y unreachable step bentar-bentar t error enggak 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 salah oh cc oh sorry sorry dulu kalau kalian kena looping nggak bisa ini belakangan nanti kita bahas selanjutnya jadi kalau car itu yaitu deklarasinya biasanya hanya satu hurufnya atau hanya satu karakter aja coba kita dua karakter ini itu bakal error soalnya tipenya dia kan char-character itu ini fungsinya buat apa sih ini langsung aku jelasin ke fungsinya aja biar nggak bingung biasanya kalau kalian ini kalau kalian punya string gini yang sering A sama dengan aku nah ini kan kalau kalian disuruh bikin metode atau fungsi nanti misal jadinya itu gini jadi puka gini ya muka kan ini di reverse atau dibalik ya itu belakang aja nanti masalah fungsinya nah kan kalian harus ngambil satu persatu ini kan gimana caranya ngambil apa apa value dari A ini diambil satu persatu dimasukkan ke re nah nanti ketika dimasukkan jadinya ke re jadinya itu kayak gini car kalau nggak salah ya deklarasinya ya atau nanti kalau error lagi Aduh ini nggak usah bingung dulu misal ada yang bingung masalah array 10 oke nah fungsinya car itu nanti eh masing-masing masing-masing ini itu kan bisa dipecah lalu dimasukkan ke car kan ini ada isinya ada 10 gitu ini misal de kalian kalian lihat aja dulu yang belum Pak yang misal nggak paham nanti di belakangan kita bahasri jadi car ke nol itu nanti hasilnya bu gitu eh cc-poirer eh oh salah oke nah oke ke satu hasilnya nanti k2 hasilnya nanti ah kayak gini nah ah jadi biasanya yang dipakai ya yang setapun dipakai dipakai itu kalau kalian punya string atau punya mungkin integer lah pokoknya yang isinya itu banyak aku blablabla kayak gitu Nah itu nanti kalau misal kalian bikin fungsi di reverse atau dibalik kalian harus memisahkan ini satu persatu ketika satu persatu ini dipisahkan kayak gini kan jadinya kayak kayak gini nanti sorry ah oh sorry sorry oke lanjut ini aku kayak gini nah ini kan kita punya udah datanya di masing-masing kolom ya masing-masing kolom nah ini tinggal dibalik aja nanti ketika pemanggilan aku itu dari nol ke dua nanti jadi kalau di reverse itu jadi dari dua ke nol kayak gitu jadi intinya kalau biasanya digunakan di char itu untuk memecah eh simpelnya string dengan salah dipecah satu persatu untuk diolah lebih lanjut itu untuk char itu mungkin jangan panjang-panjang nih soalnya udah masuk ke rey harusnya nanti dulu ini oke itu untuk char jadi simpelnya boolean itu munculnya true atau false char itu biasa digunakan satu karakter nah ini kemudian kita masuk integer numerical integer ini kenapa ada byte short integer long flow double nah ini kan ada rentang-rentangnya ada minus 128 sampai 127 kemarin kan yang udah pernah ikut yang kemarin apa zoom kemarin kan kayak gini oke aku habis dulu minibus misalnya kan kalian mungkin pernah menjumlahkan kayak gini integer A sama dengan 10 integer B sama dengan 10 kemudian integer C sama dengan A plus B ini kan nggak error kita short hasilnya nya bakal 20 terus kita ganti nih Integernya kita ganti ini kita cek tipe datanya di kanan oke aku mau di atas aja nah kan ini kalian bisa lihat ya ini kelihatan nggak yang ukurannya ini oke nah ini kan ada minus 128 sampai 127 kayak gitu ada minus 32768 sampai 32767 nah kemarin kan udah tak jelasin kalau byte itu rentangnya segini sampai segini short itu rentangnya segini sampai segini nah berarti kalau kita menjumlahkan integer nilai integer ini kan dua-duanya integer ya terus kita penjumlahnya itu misal kita ganti ke flowart Oh sorry sorry ini mitnya kurang 10 menit ya Oh bentar ini nggak ada kemarin soalnya aku dapat free sekarang nggak dapet Oke lah nanti kalau kurang satu menit tolong bilang ya kalau kurang satu menit kita lift dulu terus masuk lagi ya oke 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 soalnya nggak kelihatan disini oke ketika kita jumlahkan float ini nggak error tetap tetap bisa di print soalnya float itu lebih besar tapi ketika kita menjumlahkan kemarin dan kita menjumlahkan byte dengan short lalu eh penjumlahnya itu tipenya short nah ini kenapa kok error ada yang udah nemu nggak kemarin kan tak kasih nyalo ya tugas buat nyariin ya dan udah nemu mungkin kenapa dia kok error padahal short itu lebih besar nilainya kenapa baik ditambah short itu kita penjumlahnya nilai tipenya short tapi kenapa kok error yang bisa jawab halo halo kok diun belum tahu nggak oh ya eh jadi gini di JVM atau java virtual machine dia itu mendeteksi dua tipe ini byte short ini dia itu di java itu mengaruhkan apa yang itu apa ya nge-case istilahnya aku tadi sempat nyari aduh mana yuk aku jelasin aja ya seminggu nanti malam kalau disini jadi eh untuk java virtual machine itu ketika dia ketemu byte kemudian ketemu short lalu penjumlahnya itu tipenya short atau byte kayak gini dia itu digenerate nya atau java itu menganggapnya bahwa dua tipe ini itu integer paham nggak maksudnya jadi jadi jvm atau java virtual machine nya itu dia membaca-baca dua tipe ini ketika dijumlah itu dia nge-case nya atau menganggapnya itu integer makanya ditulisannya ini kayak gitu close ini ya kelihatan nggak errornya atau tulisannya incompatible types kelihatan nggak nah itu incompatible types possible lossy conversion from integer to byte nah ini kok dia tiba-tiba integer padahal kita tipenya itu nggak ada yang integer kan disini nah maka dari itu A dan B ini itu dianggapnya udah integer sama java virtual machine nya makanya ketika kita pakai byte ini dia nggak kebaca kan kalian lihat aturan disini ya kalau integer itu tipenya lebih besar daripada short dan byte dan disini kita menjumlahkan dua tipe ini yang sudah dianggap integer sama javanya itu dijadikan byte jadi nggak mungkin kira-kira paham nggak sampai sini masih belum paham nggak kurang berapa menit nanti ke bawah kurang 6 menit 6 menit jadi gini si java itu si java ya virtual machine compiler java lah dia itu ketika kalian mendeklarasikan byte dan short lalu kalian jumlahkan seperti ini dua tipe ini itu beralih menjadi integer dianggap menjadi integer paham nggak jadi istilahnya nanti kayak gini paham A sama dengan sorry integer Z gitu sama dengan 10 ini kan tipenya integer terus ini kita kasih Z error kan dia soalnya apa kita ingin mengubah Z ini tipe integer Z ini ke C kan nggak bisa kan ya tipe integer Z ini ke tipe byte kan nggak bisa soalnya integer dia lebih besar daripada byte kayak gitu atau short mungkin sama aja short kayak gitu nah itu dia bakal error kayak gitu jadi sama aja kita kayak tadi A plus B nah A plus B itu udah dianggap sama jawabannya itu integer udah di cache sama jawabannya itu integer makanya kalau kita kasih short dia error kita kasih byte dia error tapi kalau kita kasih lebih dari integer lebih dari sama dengan integer itu nggak error misal integer long dot float double integer kita coba nggak error float nggak error kita kasih double nggak error kayak gitu ya paham nggak kira-kira iya kak paham sudah oke jadi kayak gitu mungkin ini di stop dulu ya aku stop dulu ya nanti join lagi oke ya iya kak oke sorry ya ini tak close dulu ya ya le Bad Terima kasih.